Kementerian Pemuda dan Olahraga mengimbau Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti mundur dari jabatannya menyusul statusnya yang kini menjadi tersangka. Lanyala menjadi tersangka kasus dana hibah Kadin Jawa Timur. Jurubicara Kemenpora Gatot S. Dewa Broto menyebut Lanyala harus legowo mundur untuk menghormati proses hukum. Gatot mengakui statuta PSSI memang tidak menyebut status tersangka yang mengharuskan pengunduran diri pengurus PSSI. Namun Gatot berharap Lanyala bisa mencontoh pengunduran Presiden FIFA, Sepp Blatter. Sepp mengundurkan diri ketika terindikasi terlibat suap meski belum menjadi tersangka.